Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Banten Raya TV Jumpa lagi dengan saya Delvion Saputra dalam program Perspektif Banten Pemirsa kali ini dalam perspektif minggu ini kita akan membahas terkait nasib tenaga honorer di Provinsi Banten Kita tahu 2 minggu yang lalu KPK mengeluarkan statement bahwa Pemprov Banten harus mengurangi jumlah tenaga honorer di Pemprov Banten Jumlahnya cukup spektakuler dari yang tercatat 6.000 tenaga honorer diminta untuk dikurangi hingga 1.500 Ini artinya ada 4.500 tenaga honorer yang kemungkinan akan hilang pekerjaan itu baru di Provinsi Banten Satu provinsi tidak hanya di Pemprov Banten jumlahnya pun cukup besar ada 12.500 tenaga honorer Ini yang menjadi bahasan kita malam ini dengan 3 narasumber saya Telah hadir Ketua forum honorer K2 Banten Bapak Karno Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Kita juga mengundang pengurus honorer K1 Bapak Endang Suyerman Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Terus kita juga mengundang Wakil Ketua DPRD Banten Bidang Pemerintahan Bapak Ibu Dura ini Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dan kita juga sedang menunggu kedatangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Bapak Komarudin Yang harus kita tunggu hari ini untuk kita minta konfirmasi dari beberapa persoalan soal tenaga honorer Pemirsa untuk mempertajam diskusi kita kita saksikan video tip berikut ini Kita ingin didengar oleh pemerintah Republik Kita tunjukkan Kita kalah dengan pembantu rumah tangga Posisi kami hari ini masih di dolebi Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi agar Pemprov Banten membangkas jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten Dari 6.000 menjadi hanya 1.500 orang Membuat sejumlah pegawai honorer baik kategori maupun down kategori gelisah dan resah Sedangkan menurut KPK pemangkasan tersebut dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi Serta berdasarkan aturan yang ada mereka tak boleh digaji dari APBD Terkait perintah dari KPK tersebut Pemprov belum mengambil sikap Pemprov masih tetap bergeming untuk memperjuangkan mereka Gubernur Banten Wahidin Halim juga meminta agar DPRD Banten turut memikirkan para honorer Perlu ikut turunnya DPRD dikarenakan persoalan honorer tidak hanya terkait anggaran saja Melainkan juga soal politik dan sosial Ada sisi kemanusiaan tapi terbentur dengan aturan yang ada Di lain sisi, kini baik honorer K1 maupun K2 Tengah memperjuangkan untuk bisa diangkat menjadi ASN tahun ini Mereka ingin menjadi ASN tanpa jalur tes umum seperti yang tengah dibuka saat ini Persoalan tenaga honorer K2 memang pelik Karena telah berlangsung lama sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yuryono Sebagaimana diketahui yang masuk dalam kategori K2 adalah tenaga honorer yang diangkat per 1 Januari 2005 Pemerintah beralasan bahwa kendala mengatasi persoalan tenaga honorer K2 memiliki 3 variabel Yaitu dasar hukum, validitas data, dan kondisi keuangan negara 3 poin tersebut harusnya dapat diatasi jika eksekutif, legislatif, dan tenaga honorer Dapat duduk bersama mencari solusi terbaik dengan mengedepankan kepentingan bersama dan bangsa Demikian Pemirsa, video tip yang dapat Anda saksikan untuk memandu diskusi kita malam ini Tahap awal saya ingin ke Bu Nuraini Ini harusnya yang menjawab ini Pak Kepala Badan Kepegawaian Tapi ya mungkin Ibu dapat informasi Benar Bu, KPK mengeluarkan instruksi bahwa pengurangan 4.500 tenaga honorer kita di Pemprov Bantuan Ya baik Sebelumnya terima kasih Bang Dion Memang yang seharusnya hadir agar informasi ini berimbang Serta penyampaian dan penjelasan juga berimbang Bisa dari eksekutif dan legislatif Tentu sangat disayangkan ya Dari BKD belum berkenan hadir untuk bisa berdiskusi pada malam hari ini Kaitan informasi dari KPK untuk membatasi terhadap jumlah honorer yang ada di Pemerintah Provinsi Banten Tentu informasi itu benar Benar? Dan itu betul Sudah disampaikan yang pertama memang saat penyampaian LHP dari BPK pun Ini sudah masuk ke dalam temuan administrasi kami Pemprov terhadap jumlah honorer Disesuaikan dengan anggaran yang ada Nah disamping itu juga memang sudah ada informasi ya Bentuknya itu apakah surat edaran atau teguran yang jelas KPK me-warning itu semua Di Provinsi Banten untuk segera mengurangi jumlah tenaga honorer di Pemprov Itu LHP BPK jadi sebelum KPK keluarkannya LHP BPK sudah keluar? Sudah keluar Dari dulu dari 2016 kurang lebih 2016 Sudah keluar itu? Sudah-sudah penyampaian seperti itu ada Memang pemerintah Provinsi belum menindaklanjuti secara bertahap ya terhadap tindak lanjut LHP BPK tersebut bang Kalau tidak salah itu kan honor kita K1 dan K2 Iya betul Kalau 2016 itu sudah ada warning 2017-2018 belum ada tindakan apa-apa yang dilakukan? Selama ini kita sudah melakukan fungsi pengawasan dengan mitra kami ya khususnya BKD Itu belum ada progres yang ibaratnya progres bertahap yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi sampai dengan sekarang Bu kalau saya boleh lihat data yang ada ini kan terkait anggaran ya Anggaran LHP BPK menyarankan tidak lagi mengambil APBD Betul Kalau 2016 warning 2017-2018 sekarang APBD masih? Masih terus dianggarkan untuk bisa memberikan gaji kepada para tenaga honorer di Provinsi Banten Oke Terakhir sudah ada undangan dari Provinsi untuk membahas masalahnya? Kita akan segera membahas untuk 2019 ini Oh kan segera membahas Artinya dua pemutusan hubungan kerja terhadap 4.500 belum menjadi opsi? Belum 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 menjadi opsi? Belum Akan tetapi kalau dari pandangan DPRD ya Oke Kalau menurut saya persoalan tenaga honorer ini kan ada beberapa kriteria ya Ada yang K1, ada yang K2 ini bang di kita nih Ada yang non pegawai Nah tentu penyelesaian-penyelesaiannya ini harus dibedakan Seperti misalkan K1 K1 Itu sebetulnya kategori 1 ini Emang kan kalau mengacu kepada undang-undang aturan kepegawaian sebelumnya Bahwa K1 ini sudah menjadi hak Untuk diangkat Untuk diangkat Tidak ada syarat dalam hal mempersulit gitu ya Kategori 1 Secara otomatis sebetulnya harus diangkat Cuma memang sekarang karena regulasi yang ada saat ini Undang-undang nomor 5 2014 Itu kan disana menyampaikan bahwa Memang secara regulasi ataupun dari edaran Menteri Dalam Negeri Ataupun Kemenpan RB ini Tidak bisa memperjuangkan terhadap apa yang sudah dilakukan Untuk pengangkatan K1 sebelumnya Ini jadi mandeknya di 2014 itu Dari 2014 Karena keluar Rekumenpan RB ini Tidak diangkatnya K1 Dengan alasan memang setelah kita kawal Itu menyampaikan bahwa tidak ada harapan Tapi Komisi 1 DPD Provinsi Banten berusaha untuk terus Bagaimana memperjuangkan kategori 1 ini bisa diangkat Di saat ada CPNS nih ya Pembukaan CPNS untuk tidak ikut secara tes secara umum Dengan sendirinya Ya langsung saja Ya gitu Nah terus bagaimana dengan persoalan K2 Serta non-pegawai Non-pegawai Nah di kita di pemerintah provinsi Yang honorer K2 ini kurang lebih kisaran 6.000 ya di provinsi sendiri Kita saat ini Yang lalu-lalu juga Ini sudah dianggarkan di dalam APBD Itu bentuk penghargaan ya Perhatian pemerintah Memberikan Apa ya Dari segi penggajian gitu ya Dan kita juga berusaha Gubernur menginginkan bahwa Kategori 2 juga diperhatikan Dengan meningkatkan segi penghasilan tadi Bang Itu kita akan bahas itu nanti 2019 Cuman karena ada KPK ini Nah itu Kita tetap akan perjuangkan itu Komisi 1 akan perjuangkan Bagaimana yang keinginan Gubernur menaikkan Apa penghasilan dari para pegawai honorer ini Kan memang satu sisi persoalan honorer ini Dilema ya Dengan adanya edaran Adanya himbawan KPK Dan lain sebagainya Tapi sisi lain kita melihat ini merupakan suatu Nasib anak bangsa Yang tidak bisa dipendang sebelah mata Ataupun didiamkan Dengan tidak ada solusi Kan gitu Di samping itu juga ini hak Hak warga negara yang honorer punya hak gitu Untuk dilindungi Untuk juga diberikan perhatian kan gitu Dari pemerintah Nah Ini juga menjadi Persoalan suatu kemanusiaan Persoalan perut Mau dikemanakan gitu Ibu terakhir di sesi ini Edaran kemenpan RB 2014 aja sulit Kita selesaikan Dengan mereka bilang tidak ada harapan Kita berusaha Sekarang himbawan KPK Lembaga Penegak Hukum Kesulitannya tinggi gak sih Ibu? Paling begini ya Yang kita dorong nanti Bagaimana pemerintah daerah Khusus Banten dulu Memberikan rasa kepercayaan Dalam bentuk argumentatif Baik dari segi regulasi Maupun dari Melihat permasalahan di daerah kita Misalkan di Provinsi Banten ini kan Dengan jumlah OPD 43 Masih banyak membutuhkan Setap untuk bisa diperbantukan Jujur saja nih Dengan tenaga pegawai ASN Yang kurang lebih berjumlah 5 ribu Pegawai kita itu sedikit Makanya Agak sedikit dari beban kerja ini kan Besar cukup tinggi Makanya cukup diperlukan Untuk bisa memperkerjakan Para tenaga honorer Terus harapan besar yang lain apa Kita kan sekarang Banten lama itu kan Sedang dirakukan revitalisasi Pasti itu kan butuh Orang-orang untuk bisa Mengendalikan itu semua Dibutuhkan mem gitu Untuk bisa mengurus Di sana dalam hal pengelolaan Terus juga dalam hal Mungkin mendorong Meningkatkan sektor pariwisata Oke Nah kalau pandangan saya Ada argumentasi Ada argumentasi yang tepat Saya kira gitu Oke Menarik di sesi nanti Kita akan tanya ke Pak Yang K1 ini Bapak Pandang Pandang ini K1 saja sulit 2014 Tentu dengan persoalan Yang baru berhadapan dengan Kemenpan RB Kali ini tantangan kita Himbawan KPK Bapak akan jawab setelah kita Jedak pesan-pesan berikut ini Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya